Alright guys, selamat datang kembali di game Minecraft Solo Survive Apple dan kali ini gue bakal mainin Minecraft Solo dan disini gue mainin mod yang dimana modnya itu namanya Isla Ungga Bangga mungkin kalian udah pernah denger ya jadi modnya ini tuh gue sekalian download mapnya juga yang dimana kita terdampar di satu pulau guys ya gue gak tau ini pulau apaan kalau namanya sih Isla Ungga Bangga itu beneran nama puluhnya apa enggak gitu kan gue juga gak tau tapi kalian bisa lihat disitu ada semacam apa ya bukan bandit apa sih namanya nyebutnya itu gue lupa jadi kalau misalnya kita deketin dia dia bakalan nembakin kita guys jadi dia itu penghuni pulau ini guys ya jadi disini juga ada hewan-hewan baru seperti kepiting ini ada dragonfly juga gitu kan jadi kita bakalan langsung saja survival di pulau ini guys ya oke jadi langsung saja boy dan disini juga item-itemnya juga banyak yang baru guys seperti kita bisa bikin pistol kayaknya kita bisa bikin ripple-riple nah kita bisa bikin ripple dan gue juga udah apa namanya lihat tutorialnya harusnya kayak gimana awal-awal jadi langsung saja kita bakalan farming cari flint ya oke mungkin kalian udah ada pernah nonton youtuber gitu kan mainin mod Isla Ungga Bangga ini kayaknya gue bakal matiin ininya dulu deh auto jumpnya gimana sih auto jump itu di bentar guys gimana ya ah ini dia gue bakal matiin auto jumpnya terus suara sound effect kakinya kayaknya terlalu mengganggu gak sih iya gak sih option terus music and sound gue bakal kecilin suara player kali ya player apa-apa ya put step nah ini dia terlalu mengganggu guys kita kecilin aja oke udah aman harusnya dan kita bakal langsung saja cari flint disini oke dapet oh my god guys tiba-tiba udah hujan aja ya jadi disini itu modnya itu nanti ada macem-macem cuaca guys kayak ada tornado gitu kan terus ada gunung meletus juga jadi di bagian mana ya gue lupa pokoknya bagian deket pulau ini itu ada semacam gunung berapi guys jadi sewaktu-waktu nanti gunung berapinya itu bisa meletus guys ya ngeluarin lahar sama ngeluarin monster-monster yang ada di gunung berapi itu guys oh my god ini seru banget sih gue liat di youtube tuh keren banget orang-orang mainin ini map ya jadi kita bakal langsung saja cari flint banyak-banyak buat dibikinin pick egg dan lain-lain ya oke alright set dapet kita guys dan kita bakal langsung saja cari stick gue bakal cari stick dulu gue harap disini gak ada apa namanya bindatang buas yang gangguin kita gitu kan tapi disini semacam zombie creeper itu masih ada guys tuh liat tuh suasananya itu loh guys gue seneng banget gitu loh tuh beneran kayak apa ya kayak di alam liar gitu boy oh my god jangan tornado dulu dong gue belum belum ngapa-ngapain ini base gue aja belum ada kocak oke kayaknya kita cari stick dulu aja dapet stick dapet satu doang stick ini bisa kita crafting jadi mana gue bakal bikin flint pick egg kali ya oke kita bakal bikin flint pick egg eee belum bisa coy oh iya gue lupa ininya harus dijadiin itu dulu dihancurin dulu flintnya guys dihancurin jadi kecil oke baru kita bisa bikin flint knife ya nah suara craftingnya pun khas banget gitu ya oh my god kenapa nih tiba-tiba oh my god guys liat guys mengerikan ya gue bakal langsung saja ambil kayu salah kayaknya ini ini buat apa sih ini knife kah aduh gue malah bikin knife sabar gue mau bikin flint hatchet tuh butuh string ya oke kita bakal cari string dulu guys kita bakal naik dulu ke atas sini sebelum malem kita bakalan bikin base kecil-kecil dulu aja kali ya oke kita bakal ambil-ambilin disini ada banyak yang namanya the daunan dimana the daunan ini bakal ngeluarin stick ya oke dapet kita stick guys sabar gue ambil-ambilin dulu oke kalau oh what is that oh my god gue ditembak no 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 ada bandit ada bandit please bandit kenapa sih oh my god dia ngejarin kita guys dia ngejar-ngejar kita guys cabut-cabut-cabut aku tidak mau melawan bandit please lah kenapa gitu gue belum ada apa-apa nanti aja perangnya tunggu gue udah punya senjata baru kita perang gitu kan jadi disini juga ada penjara gitu guys katanya guys penjara jadi kalau kita mati kalau gak salah kalau kita mati ditembak sama bandit kita bakal oh apa itu ada elang kita mati sama banditnya itu kita bakalan ditahan di dalam penjara dia guys nah kita langsung saja bakal bikin ini dan gue bakal bikin hachette nah hachette ini buat ee halo albatros buat ngambil ini guys ya kayu oke kita bakal ambil kayu dulu sabar kita ambil kayu disini juga bisa haus guys oke kita ambil-ambilin dulu gue bakalan bikin yang namanya ee ini stun dari stun dulu ya stun pick egg apa kek gitu ya balik kita ambil-ambilin dulu kita bersih-bersihin dulu oke gue bakal ambilin kayu sebanyak-banyaknya guys oke alright dan kita bakalan bikin pick egg flint flint pick egg flint pick egg itu apa sih flint flint pick egg butuh rip oh stick sama string ya berarti kita crafting dulu nih sabar kita cari ee apa namanya ee tali-tali oh pake knife oke salah guys ternyata harus pake knife udah malem aja cepet betul oh my god guys udah malem aja guys gimana gelebat lagi brightnessnya gue ketinggin dulu kali ya oke dapet banyak kita oke langsung saja kita crafting banyak-banyak ya terus gue bakal bikin kurang berapa sih oh gue harus bikin ini dulu bikin apa namanya bikin ini guys bikin crafting table nah jadi kayunya itu mesti manual gini guys dihancurinnya kocak ya gue kemarin pas baru kali pertama main tuh bingung banget nih cara iniin kayunya gimana ternyata harus dipukul dulu kayak gitu guys oke kita udah bisa bikin yang namanya ee stone shovel ini kuat gak sih kita bikin yang dari ini aja kali ya dari flint aja lah guys oke lumayan dapat 4 kita bakal bikin pick egg dari flint oke abis itu baru kita cari batu nah batunya ini buat bikin purnets buat masak-masak guys ya oh my god kalian bisa liat disitu ada skeleton oh my god kita harus naik atas jangan sampai kita dibunuh sama skeleton guys oke terus batunya itu di crafting baru jadi cobblestone ya alright nice boy jangan sampai kita dibunuh lah ya harus hati-hati guys oke nice kemampuan skadi kok pasti bisa survive di malam ini ya terus kita bakal ee pasang lagi nih terus gue bakalan bikin purnets purnets itu pake apa sih purnets kita butuh cobblestone banyak ya oke kalo gitu kita bakal bikin cobblestone dulu banyak-banyak abis itu baru kita bikin purnets nice terus gue bakal bikin stone pick egg biar lebih apa namanya lebih tahan lama ya nah lebih enak juga kita farmingnya guys oke alright kita crafting cobblestone nya baru gue bakal bikin pedang ini pasti berguna nih iya gak sih guys harusnya ya oke terus kita ambil lagi batu buat bikin kapak dari batu guys lumayan alright oke nah kita dapet apa nih oh my god kita dapet ee ini kah tadi malah jatuh itunya guys oh my god ada jombai 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 ada jombai guys gue sikat kok mati kok oh nice dapet xp kita gue gak tau xp nya berguna apa gak jadi kita ini aja oh my god kenapa banyak banget wah mati nice oh my god kalian bisa liat tadi tiba-tiba berubah manusianya jadi werewolf guys wah gue ngeri sih gue gak berani guys turun guys ada werewolf guys gila disini tuh macem-macem ya makhluk-makhluk ya gue gak tau itu suara pananjem mengerikan suaranya guys gila sih suaranya sih annoying banget sih iya gak sih guys what is apa itu babi gak clam well gue gak tau itu apaan bodo amat gue gak tau itu suara pananjem oke udah pagi guys aman kita tapi ada kripah disini gue bakal bantai dulu hmm pergi kau sana jangan ganggu-ganggu gue ya oh my god dia dateng guys keripahnya dateng hmm hmm meledak lah kau sana hmm mati kau hmm mati lumayan kita dapet ininya alright langsung saja guys gue bakalan eee coba ambil stick lagi disini oke dapet stick lumayan oke malam pertama kita aman guys ya tadi itu kayaknya makhluk-makhluk di dalam goa tuh serem-serem ya gue juga bingung dah coba ini daging oh gak bisa guys kalian bisa liat tandanya itu ini dagingnya itu beracun jadi kita gak boleh makan daging eee ini ya ini apa namanya tuh daging tikus gue bakal ini aja ngambil kepiting aja buat makanan please jangan serang gue gue cuma butuh makan disini ya oh nice mati kau aduh sakit oke kita udah bunuh beberapa kepiting dan gue bakalan coba bikin base di deket sini aja kali ya kita bakal bikin tenda kecil-kecil aja guys gue bakal taruh ini gue bakal taruh ini dan kita bakal bakar kayu kali bisa gak sih harus pake koal kah kita bakal bakar daging alright kita bakal bakar dulu dan kita bakalan bikin jungle stair kita bikin beberapa aja oke nice dan gue bakal bikin tenda kecil-kecil aja guys ya 2 3 3 kali 3 aja kali ya atau 4 4 deh oke terus ini segini segini kali set 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 terus baru kita atasnya itu gimana boy atasnya itu kita pake jungle wood kali ya bentar gue bikin base dulu guys lumayan kita dapet crab crabby patty lumayan kita makan dulu cakep langsung penuh boys dan kita bakal cari air kita bakal minum air laut dulu aja kali ya iya gak sih soalnya kita belum bisa masak air guys jadi gue bakalan minum air asin dulu aja tapi gak apa-apa sih gak bakal mati katanya gue udah liat di youtube juga mereka-mereka pada minum air asin dulu awal-awal gimana sih caranya oh klik kanan oke nice nambah boys dan kita bakalan berburu crab siri kau nice ih gak dapet loh ini apa nih cricket mati kau lumayan aduh sini sini kau mati deh guys gak dapet apa-apa kita mati kau ih dapetnya satu doang lagi guys dari tadi bunuh-bunuh gue gak tau sih cara suling air kayak gimana kalau kalian tau mungkin kalian bisa tulis di kolom komen ya kasih tau gue guys dan kita bakalan ini dulu tebang-tebang kayu dulu guys awas crab kau mau dibantai gak set 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 baru kita klik kanan set set nah kayak gini guys ya caranya guys ya gak bisa di crafting guys harus manual gini tapi keren sih menurut gue sih agak gimana ya lebih baru gitulah gak kayak Minecraft biasanya guys lebih menantang ya kan anjur menantang gak tuh set set terus kita tambah kayak gini set ih kekecilan ya kurang gede guys kekecilan kau mau ngapa mau tidur disini juga kah hah kepiting kayaknya mau hidup bersama kita guys malah deketin kita gitu loh oke sudah lumayan jadi ya dan kita bakalan bikin pintu aja gue bakalan bikin pintu disini kita bakalan tutup kali disini kita tutup 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 disini kita tutup juga ditutup tutup alright ini dia tenda pertama kita guys dan gue bakalan bikin pintu wah ada ini juga ada shield juga guys bikin pintu gimana sih nah ini dia jungle door kita bakal bikin berapa nih kayaknya kurang maju deh iya gak sih kurang maju guys kocak juga ini base kita lama-lama oke udah jadi guys dan kita bakalan bikin pintunya disini set set nah cakep ya set set kita tutup ini kita tutup juga cakep guys udah jadi dan kita bakal masuk-masukin pembakaran kita ini ke dalam ya dan kita bakal eee apa namanya rapi-rapin ini tenda kita liat guys tenda gue guys lumayan nih buat awal-awal gak apa-apa lah guys ya oke udah dan kita bakal masukin ini ini oke gue bakal taro pembakaran disini crafting table disini dan gue bakal bikin chest chest itu nah ini dia kita bikin chest disini dan gue bakal masukin oh gak bisa eee chest gak bisa taro disini gak bisa kebuka kalau ini gue hancurin bolong ya jangan deh kita taro di tempat lain berarti berarti kita taronya disini kali nah oke dan kita bakal masuk-masukin barang-barang kita ini aduh rotten place ngapa gue taro gitu loh cobblestone terus ini ini kita masuk-masukin oke grapple stick ya oke udah pagi guys ya dan kita bakalan langsung saja keluar dan gue mau bikin eee ini juga shield kita bakal bikin shield dulu kita bakal bikin dari kayu dulu aja kali ya kita bakal bikin dari kayu sama gue bakal bikin boomerang ini buat jarak jauh guys oke jadi kita bakalan eee apa namanya bikin boomerang sama shield tadi oke shield kita bakal taro disini dan boomerang oke kita harus berhati-hati guys let's go ada keripah lagi let's go guys kita bakal cari ini dulu ya ini cricket ngapain deh langguin aja nah ini gue pengen cobain boomerangnya guys ya gimana cara lempar ya boom wih gila coy keren boy keren kita pake boomerang guys gila kita pake boomerang guys hmm cakep boy keren kali guys ya oke kita bakalan langsung saja wah ini ada creeper hmm gue lempar pake boomerang gak kena lagi angin hmm kok ada suara kucing hmm come here boys hmm 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 sini kok oh ini creeper pake ini ya suaranya suara kucing ya creeper ya apa emang ada kucing disini gak tau lah gue guys kita langsung saja cari fiber yang kayak gimana sih yang kayak gini kayaknya ya oke kita mesti hati-hati nanti kalo ada pirate ya apa bandit gitu bandit kayaknya harusnya si bandit aduh kita kekurangan flint gue bakal cari gue bakal cari flint dulu guys oke kita udah dapet 4 flint harusnya kita udah cukup ini gue bakal hancurin dulu disini oke nice baru kita bikin knipe knipe ini buat dapetin fiber itu guys ya oke ini kita hancurin kita bakal bikin apa namanya tadi kasur wah itu apa tuh ngeri-ngeri oh disini oke langsung saja lah kita hancur-hancurin kita tebang-tebang kita butuh banyak fiber buat bikin wall ya oke harusnya udah bisa kita bakal bikin banyak-banyak string kita udah bisa bikin wall baru dapet 2 dia perlu berapa sih 6 eh ya 6 butuh 6 guys kita harus banyak-banyak dulu cari fiber dulu guys oke mantep dapet fiber kita aduh rusak cepet banget coy alright dan kita bakal bikin white wall lagi dapet 4 kurang 2 guys ya kita bikin knipe lagi wih apa itu anjim ada babi guys gimana kalo kita sikat ini babi lumayan makanan wah dia nyerang dia nyerang hmm kau babi ya gak dapet makanannya ya bagus sekali tidak dapet makanan ya bagus kurang ya kurang stringnya guys kita cari lagi guys banyak disini guys jadi nanti kayaknya kita bakal mining juga di next episode buat dapetin iron iron ya iron itu buat bikin armor kayaknya oke sama buat bikin senjata juga harusnya ya oke kita tebang-tebang dulu harus kita dapet banyak oke banyak boy oke kita crafting dapet white wall 6 harusnya kita udah bisa bikin ya coba kita balik dulu gua bakal balik ke base nah dan kita tebang-tebangin kita bisa nanem gak sih harusnya bisa nanem guys ya apa nih wah ada kucing kitty gimana caranya harus kasih ikan sih kita belum punya ikan guys nanti aja buat peliharaan di rumah nih kitty kitty halo rumah dan kita bakalan aduh salah gua malah ngapain gitu bakal bikin kasur nice kita udah bisa kita udah punya kasur guys ya nice alright guys oke guys mungkin untuk episode kali ini sampai disini dulu nanti kita bakal lanjutin lagi gimana menurut kalian apakah seru atau enggak gitu kan nanti kita bakal lanjutin lagi kalau kalian kalau menurut kalian seru kalian tulis di kolom komen dan like video ini mungkin kalian ada tips juga buat gua kalian bisa tulis di kolom komen oke guys dan mungkin sekian dulu videonya jangan lupa like dan subscribe channel gua dan sampai jumpa di video-video kita guys bye bye bye